Bismillahirrahmanirrahim Dan selebihnya umumnya palsu Saya ambil contoh yang palsu misalnya Anda bisa temukan ini di kitab Ibn Majah Kalau punya kitabnya Sunan Ibn Majah Jirid pertama halaman 421 Atau di Sunan Al-Bayhaq Sha'abul Iman Jirid ketiga halaman 387 Atau kalau anda memiliki kitab silsilah Al-Ahadif Al-Da'if Karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Anda bisa temukan di nomor hadif 2132 Baik riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibn Abi Sarba Beliau mengatakan menerima dari Imrahim bin Muhammad Beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far Disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Talib Alhamdulillah Hadithnya barangkali sangat populer pernah anda dengar Jika telah tiba malam pertengahan bulan Sha'ban Atau malam atau di hari pertengahan Sha'ban Maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan solat Dan siangnya lakukan dengan puasa Maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah Maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu Telah dengar hadith ini? Itu statusnya palsu ya Hadithnya palsu Hadithnya palsu Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibn Abi Sarbah Orang pertamanya Ini dinilai oleh para ulama hadith sebagai orang yang sering memalsukan hadith Ada pun yang daif anda bisa temukan di Asdal Matalib Jilid pertama halaman 84 Itu disandarkan pada Aisyah RA Bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah SAW di malam pertengahan Sha'ban Dan itu bagian Rasulullah SAW menginap di rumah beliau Ya diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain Dicari oleh Aisyah ternyata sedang ditemukan di Baqi Ya beliau sedang berdoa kepada Allah SWT Agar sekiranya Allah berkenan mengampuni Para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi Ya maka Rasulullah menyampaikan kata oleh Aisyah Hari ini Allah mengamati kepada manusia Dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan Ini satu-satunya daif Tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Bani Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari Anda bisa temukan di silsilah Al-Hadith Al-Sahih Alhamdulillah Karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Bani Nomor hadith 1144 Ini yang sahih Ini yang kalimatnya juga singkat Bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah SWT mengamati Bahasanya mengamati Kepada hambanya Di malam pertengahan syaban Di malam pertengahan syaban Dan mengampuni yang memohon ampunan Sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem Itu yang sahih Ini sebetulnya semakna Dengan hadith-hadith kudzi Yang disampaikan Orang pertamanya 31 orang sahabat senior Dan itu biasa Keutamaan-keutamaan malam Misal Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah kemudian Yang menghamparkan rahmatnya Ke langit dunia kepada hambanya Setiap sepertiga malam Itu tiap hari itu Sepertiga malam Maka Allah kemudian berfirman Fakala ya ibadih hambaku Siapa yang memohon kepada aku Aku akan berikan Siapa yang meminta Aku akan kabulkan Famanistag fara liya Dan siapa yang memohon ampunan Faghafartu lahu Aku ampuni dia Itu tiap hari Tiap hari Jadi kalau anda tidak minta itu rugi Dan hadithnya kudzi Dan khusus untuk malam syaban Hadithnya berbeda Seperti tadi kami sampaikan Dari Abu Musa al-Ash'ari Itu dimulai di malamnya Kalau tiap hari Di penghujung malam Nah jadi ini yang sahih Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik Karena itu sahabat Itu banyak beramal saja Ada yang kemudian solat Solatnya Yang mulail Yang tahan judih Ada yang banyak beristighfar Macam-macam Dan tidak ada amalan spesifik Jadi kalau misalnya Ada amalan-amalan spesifik Menunjukkan di malam itu Itu sesungguhnya Hadith-hadith yang disepakati oleh para ulama Itu hadith palsu Misal Hadith yang mengatakan Bahwa bangun di malam syaban Tunaikan solat Sekian rakaat Dibacakan dengan Kulullah di awalnya Dan sebagainya Itu saking palsunya Hadith itu Di kitab hadith palsu saja Tidak ada